musik 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 gak ada high tech gitu loh gak berisik, ini pit lane pit di suasana balap yang gak berisik musik 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 hello youtube selamat datang di channel omobi ini sekarang kami sudah berada di sirkuit Formula E Jakarta IPRIX ini H-1, besok baru hari balapan, nah sekarang kita mau jalan-jalan di tracknya, mau melihat situasi, ya karena terakhir kita kesini itu, mungkin anda sudah lihat videonya, itu masih belum ada tembok-temboknya, baru asfalnya saja, nah sekarang sudah ada tembok-temboknya siap untuk balapan besok, ayo ikuti video ini sampai habis nah, ternyata ini adalah area pedoknya ini tim-tim ada, tim-tim balapnya ada disini, wah dan ini bangunannya bukan bangunan ya, ini bangunan sementara saja, eh yang bisa menjadi pit, luar biasa sekarang kita kesana nanti kita coba jalan-jalan di area pedok ini ya tapi kami penasaran sekali boleh masuk ke dalam? boleh, tapi yang penting ini dulu, tracknya dulu wah ini dia tracknya ini kirain bahwa stroller bayi, ternyata lagi ngapain ya, ngapain dia saat ngapain dia main sepedaan kayaknya ini main bayi-bayian itu oh kereta bayi, stroller ya bayinya sekecil apa kalau stroller kayak gitu bayi itu kecil loh, muat loh segitu nah dulu ombi pakai itu ya di timang-timangnya, ya dulu kecil sampe sekarang masih kecil juga eh muter-muter yuk kita kenapa gak mengawali dari situ, gak bisa ya tadinya mau dari situ, cuma apa namanya, pada ke media center dulu jadi baru di sini, oh gitu ya ini kamera besarnya ini kita fungsikan jadi microphone nanti kalau butuh air bilangnya oh iya, iya butuh minum air minum lah keren, lucu ya lucu ya itu kayak suatu kendaraan di film apa ya, halo gimana pun mobilnya, Star Wars apa, yang robotnya R2D itu ya iya kayak R2D itu tapi bapaknya udah gede jadi kalau kita lihat asfalnya, ini asfalnya itu memang begini, memang disesuaikan dengan asfal di negaranya tidak full jorjoran asfal keren untuk balap enggak 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 enggak, ini memang memang aturannya sudah begitu ya iya biar relate sama kondisi asfal benerannya biar relate sama kondisi asfal benerannya jadi karena kalau di Formula E ini gak boleh lebih bagus daripada asfal yang ada di negara ini di highway yang negara ini katanya maksudnya begitu kerennya ini kan 6 ya ini 7 eh 7, ini 7 nah ini 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 belokan agak tricky nih dia abis abis belok yang sana yang sana tuh tikungannya hampir gak kelihatan ya belok kiri terus kemudian ke kanan sini juga keren selalu suka ada yang lihat ban eh bukan ban mati sih ini ban ada anginnya selalu suka kayak begini nah sekarang ini ada ada ciya halo versi Indonesia ini apa lagi live lagi live oh lagi live iya 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 ini gak di track ini tidak khusus untuk electric car, internal combustion pun bisa lewat saat ini ya mudah-mudahan nanti setelah eventnya selesai bisa kita pakai untuk track day track dayan ya pakai etna atau yaris ha? pakai etna atau yaris kayaknya ini mobil yang agak jelekan deh disini etna step challenge disini aja eh terjele oh iya bisa 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 Masalahnya begini loh Masalahnya begini loh Apa? Ini Lihat kanan kirinya Ini lebarnya tuh Coba agak di jauhan dikit Hitung berapa langkah dari kanan ke kiri Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas langkah Tiga belas langkah lebar tracknya Ini lari berapa? Lari seratus Lari lapan puluh disini Habis cikungan Hah? Ngilu Gitu Ya Jadi lebih baik Pakai Eterna sih gak apa-apa Lebih tebel kan dia ya Nah cuma safety-nya memang Lebih kurang kalau Eterna Ya When you drive Never drink Iya gak boleh sambil minum aqua dong Iya gak boleh sambil minum aqua Kalau aus gimana dong? Kalau aus Kalau aus Berhenti terus minum Gak gitu ya Boleh Ini drink yang dimasuk itu adalah alkohol ya Karen Nah ini Ini tikungan-tikungan yang Lucu nih di depan ya Karena setelah tikungan yang tadi Yang tujuh Itu gaspol Gaspol sampai di Sini Eh itu sepuluh ya? Terus sana sembilan Ini sepuluh nih Ini sepuluh Oh iya Ini tikungan sepuluh Sepuluh Nah disini nih Ini ada ngerem dikit nih Kalau kami nih Ada ngerem dikit Terus Langsung gaspol lagi Disini kalau kata Om Fitra Ini adalah wilayah yang Tikungan yang tricky Susah dan berbahaya Hmm Padahal biasa aja kelihatan Tikungannya Coba Nih kita lihat Seperti apa Nih tikungan ini Sempit sekali loh ini Ini ngapain Jadi jadi Porsche Indonesia Ada live IG Ini IG nya Ini Porsche Indonesia Kita disini di Ajak sama Porsche Indonesia Luar biasa loh Cia loh Hai Cia Say hello to the world Hai Diket banget Tuh Say hello to the world Mic nya disini Moby here Ya Thank you Nggak udah biasa Udah biasa Gini Udah biasa Tim otomobil Biasa panas Panas begini Kalau di media center Itu Kita mau ambil aqua Mau ambil minum Semua botolnya Paling kecil segini Serius Saking panas Iya Tapi mudah-mudahan Panasnya berlangsung Sampai besok ya Ya kalau mau hujan Ntar sore kali ya Jangan Jangan pulang Pulangnya macet Susah Setuju Bener loh Mendingan kita nginep sini Nih nih Ini dari sana ngerem dikit Ini ngerem dikit Terus kemudian gaspol Nah gaspol Di tinggungan yang Ini Nih Gaspol dari sini Dari luar Kedalam Kesana Tembok yang ngilu Kesenggol Itu di zoom Yang itu Ki Eh Ki Para penonton sekalian Itu yang Yang ada yang bawa stroller Situ Itu lagi gaspol Pas apex nya Kurang lebih Disitu Eh enggak 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 ada apex Lagi gaspol aja Ya Eh gaspol Nikung Itu Itu bisa Berk Senggol dikit Simulator aja Nabrak ya Pak Simulator nabrak Nek Nek Bapak ini Kapain ya Luar biasa Ini tidak disponsor ya Tiba-tiba ada logo Michelin aja banyak sekali Pilot Sport EV Iya, yang dipromosikan Pilot Sport EV Pilot Sport EV itu adalah ban standarnya IONIQ 5 Pilot Sport EV Berarti dengan kualitas Pilot Sport Rolling resistance-nya bisa rendah Jadi cocok untuk EV Itu kali ya Iya saatnya Tapi gue ragu nggak sih kan Pilot Sport biasanya kan ban high performance High performance selalu Tapi rolling resistance-nya di bunda Makanya, terus jadi antara-antara gitu Jadi kayak kelas di bawahnya Pilot Sport nanti Ya kan kalau PS kan ada PS, PS Cup Itu Cup berapa lah itu Eh Cup ada, ada Cup E, ada B, ada Cup C Iya, ya Michelin ini udah lama nggak sponsorin Terakhir yang waktu ke Udah udah lama banget loh, lama Udah lama Halo, Michelin inget nggak? Mau Mobi Ya ini masih banyak worker-worker Masih banyak yang dikerjakan-kerjakan Dan ini, lihat nih Ini beneran Permanen tinggal di sini Ini microphone kok ya? Hah? Kok ada microphone di sini? Memang permanen, pas untuk balapan dia kedengeran ASMR ASMR Tapi gini, tau nggak kenapa butuh microphone ya? Karena kalau Formula One nggak butuh Kalau ini Formula I butuh Karena nggak ada suara Coba gitu aja Padahal suara ngiyungannya tuh keras loh Formula I Ini boleh, ngapain lagi nih Londo nih Itu nggak apa sih? Sat, tanyain Sat, ngitung apa sih? Hah? Itu nggak apa tuh orang? Yang PR kali Iya Nih, nih Ini ada lagi nih, ngukur ketinggian atau apa gitu? Keren ya? Tim-tim ini Bekerja semua Untuk mensupport balapnya Biar Untuk mensupport timnya Biar kenceng Ditanya sama Yusat Ditanya sama Yusat Ini juga nih Bawa-bawa komputer Sama koper di bawahnya Jadi Jangan lupa dukung Pembalap Porsche Iya Gimana cara mendukungnya? Cara mendukungnya gimana? Ada di fanbusnya Formula I Disitu ada Kita bisa dukung Pembalap favorit kalian Tapi yang favorit harusnya Andre atau Pascal Pascal Kalau kami megang Pascal Pascal? Iya Kemarin katanya ada Jadi kemarin kami nyetirin Pascal Kami nyetirin pembalap Di Jakarta ini Videonya tuh ada setelah ini ya Subscribe Jangan lupa subscribe Nih, ini adalah Apa namanya? Hairpin ya? Hairpin Hairpin ya Ini hairpin Tikungan 12 Ini adalah tikungan terlambat ya Di Gak tau udahlah hitungannya Ada gak sih angkanya? Oh, udah hampir finish Itu angkanya di sebelah sana Mana? Mana? Ujung Yang bule Oh iya 13 Angkanya sih 13 Angkanya sih 13 gitu Jadi nih hairpin Ini adalah tikungan paling lambat Eh, apa lambatannya gitu? Enggak lambatannya nih Ini adalah tikungan paling lambat Di Jakarta Iprix Titik pengeremannya itu ada Itu kan ada angka 50 Ada angka 100 150 Itu ngeremnya kayaknya di sekitar Antara 100 atau 50 kali ya Terus yang tadi ngitung-ngitung Yang lagi nandain Oh, tadi nanya ke Londonnya tadi Nandain Nandain apa? Nandain Jadi aspal di corner segini Apa? Karakternya mungkin halus atau kurang halus gitu Nandain perbelokan Oh Oke, oke, oke Tapi kalau ini ya Aspal ini Kalau dibandingkan dengan aspal yang ada di Indonesia saat ini ya Ini aspal juga udah bagus Ini ada Jimmy Jeep Buat ngerekam tikungannya Pake Jimmy Jeep ini Keren Nah, disini ada grandstand Grandstand yang ini seru juga sih Cuma enaknya ngeliatin ini loh Nih, tikungan ini nih Cuma mungkin seharusnya ngadep ke sana ya Aduh ke sana, bagusan ngadep ke sana Karena ini ada tricky-trickinya sedikit ini Karena aksi susul-susulan biasanya di sini Susu? Susul Susul Iya, ini Selalu ada festival-festival ya Buat Ini orang nonton dari grandstand itu bisa nonton band disitu Bisa nge-band Joget-jogetnya di mana dong Disitu, di bawah sini bisa joget-joget Nonton slang Apanya Oh, ini ada attack mode Iya, iya, iya Attack mode-nya disini Iya, iya, iya Attack mode Cuma ada berapa di setiap sirkuit Attack mode Jadi Eki ini lebih ngikutin Formula E nih Daripada kami Cuma satu sih biasanya Cuma satu Nah, jadi kalau ngeliat racing lainnya Kalau kami ngeliat racing lainnya Bung Fitra deh Di tikungan yang ini Ini agak nge-hairpin gede juga ya Enggak, judulnya enggak Pokoknya belok kiri deh Pokoknya belok kiri Belok kiri enggak hairpin Enggak hairpin Belok kiri tanpa hairpin Jadi pakai ikat rambut, enggak pakai hairpin Itu enggak sampai kanan sekali amat Enggak perlu sampai kanan sekali Nah, tapi disini ada attack mode-nya Nah, attack mode itu Coba Ki, jelasin Ki Attack mode itu untuk nambah power Kayak nambah HP gitu lah Iya, jadi kalau di F1 mungkin DRS ya Iya, kalau DRS kan ngurangin drag Ngurangin drag Kalau ini DRS bisa dipakai terus gitu kan Kalau ini harus nginjek titik tertentu Untuk bisa mengaktifkan ekstra powernya Ya, seperti main game Jadi kalau kita main game gitu Kalau kita Mario Kart Mario Kart Kita menginjek yang panah-panah gitu Iya Bisa makin kenceng ngebut Nah, inilah tempatnya Sempit begini loh Masuknya Oh, ini tulisannya doang Masuknya dari situ tuh Startnya dari yang garis merah Startnya dari garis merah Yang dari garis merah Jadi harus di dalam sini-nya nih Oke Ntar lagi ada yang syuting Agak beda sama syuting-nya kita ya Itu agak lebih serius Ya, ini nginjek yang input Merah ini Nginjek yang merah Kemudian Keluar-keluarnya biru Keluar biru ini akan Lebih kencang mobilnya Padahal Racing line sebenarnya Itu Nginjekin halo Nginjek ini nih Nini nih Mendekati kerb inilah Itu dari luar Jadi ya Terbasalah Kalau dari luar tuh Kayaknya lebih Lambat pasti Cuma ada Itunya Attack mode-nya Kalau mobil yang pakai Attack mode Lampunya LED di Apa? Oh, nyala Halo 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 Iya 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 Ih Dilsat boetek Sponsornya Airapun Cocok lagi Cocok Airajaya Ini bener nih Cuma tau gak Yang harusnya bisa Sponsor disini Yang paling keren tuh apa PLN Keren-keren Kalau PLN Nah ini ada Grandstand lagi Terus ini Tengah-tengah tempat Festival ya Di tengah-tengah sini Kita bisa Nongkrong-nongkrong Sayang sekali ya Kalau Formula E ini Event itu Seharian penuh Gitu Gak Gak seperti Balapan yang biasa Qualifying Beda hari Ini beda hari Beda hari Jadi memakan waktu Tiga hari Kalau ini satu hari Selesai Jadi satu hari Mesti dipol-polin lah Nontonnya Dan tempat Pestanya pun Di tengah situ Jadi mesti dipol-polin Jauh juga kita jalan Udah berapa kilo Berapa panjang sirkuitnya Sat? Apa? 1,1 Panjang sirkuitnya berapa? Eh 2,3 kan? 2,1 Oh? Itu kan? Oh jauh banget ya Iya 2,1 meter Eh kilometer Ini masuk pit nih Belah kanan Masuk pit Nah ini kalau Belapannya Gak masuk pit Ke kiri sini Tikungan terakhir Marshal-marshal lagi di briefing Banyak juga marshalnya ya Kira ini track gak terlalu gede gitu ya Jadi gak perlu banyak marshal Ternyata banyak juga marshalnya Bagus ini Lebih safe Nah ini starting grid ini Tikungan terakhir Tikungan terakhir Terus Starting grid ya Langsung masuk ke Straight line Straight line Wih keren 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 Mobilnya kelihatan Mobilnya gede Lebar loh Lagi Oh skirting ring Ini tim-timnya nih Neo Dragon Nissan Wih keren ya Ini mobilnya Mahindra Keren ya Bentuknya tuh lebih keren dari F1 loh sebenernya Banyak asesorisnya gitu loh Tuh yang paling bener nih Naik sepeda tuh Kayak gitu tuh Harusnya bawa ini Iya bawa quest harusnya Tapi kayaknya gak boleh masuk deh Ini kayak tim Iya kita coba masuk Ini straight line Apa Kecepatan terkencang itu diraih disini Di garis lurus ini Rasanya pengen foto disana Tapi nanti saja Selfie dulu lah Setidaknya gitu ya Masa gak ada selfie apa-apa Kita masuk ke area Nah ini dia nih Nih kemarin kami nyetirin Pascal Uerlin Namanya susah sekali Tapi kami nyetirin dia Kami udah bilang kita tuh seumuran Liatan kan seumuran kan Nah nonton videonya Videonya setelah video ini ya Di hari yang sama hari ini juga Tuh kalau Bung Fitra Nyetirin Andre Rotterer Jadi kami bertaruan sama Bung Fitra Kencangan mana Antara dua itu Liat situ Yuk liat situ Kita mau ngintip Pitnya Porsche Gak, ini high tech gitu loh Gak berisik Ini pit lane Pit di suasana balap yang gak berisik Enak banget Kita gak bisa ngobrol Biasanya kalau misalnya pit Balap-balap biasa tuh kita gak bisa ngobrol Trak-trak langsung MotoGP masih bisa ngobrol pak Gak bisa, susah MotoGP susah Begitu ada motor yang hidup Sudah gak bisa ngobrol deh Lesai Ini sepi Enak ya Hahaha Puas-puasin jalan-jalan disini sekarang Besok nih udah bener-bener Resetricted Lari berapa nih disini 200 lebih Kemarin kita coba di simulator 200 lebih disini Simulator pake Formula E ya Nah ini Medical Car lagi muter Ngecek kali ya Medical Car nya pake Porsche Kayan ya itu Kayan apa? Macan sih Nah ini ada mall juga disini Ya kalau kami jadi mall nya sih Kami udah buka jendela kesini Bikin cafe-cafe Itu pinggir-pinggir jual mahal ya Turbo Cafe Turbo Cafe bisa Turbo Cafe Atau Mobi Cafe Yang bingung tuh kesininya nih Kesininya agak repot deh Buat penonton pun Katanya Parkirnya itu Kita tuh di G-Expo Kemudian naik shuttle bus kesini Terus kalau penontonnya ada misalnya 30 ribu orang gitu misalnya Berapa shuttle bus yang harus dipake Terus ngantrinya seperti apa Kami agak-agak trauma Gara-gara Mandalika kemarin Di Mandalika itu Begitu bubaran Wuhuhu Seru sekali Ngantrian Masuk naik shuttle bus itu Untung kami bisa masuk mobilnya Jadi aman Ini masih perawan Dari balapan Mobil ataupun motor kayaknya Gak ada bekas tire mark gitu Bekas tire mark Bekas tire gitu Bekas ban Terus alangkah indahnya Orang yang tinggal disini Nih Nih Yang punya rumah disini Bahagia sekali Balkon belakangnya Sirkuit Jakarta IFRIX Bahagia Berbahagia Dan Yang bikin makin seneng lagi Ini bukan balapan internal Akum Bastion yang berisik Ini balapan Formula E yang listrik Suaranya cuma Nantan dari rumah Ntar kita tanya dulu Rumahnya dikontrakin gak Sehari aja besok itu Gia Iya Kita tanya gitu Kita beli aja rumahnya Set Oh iya Hah? Tanya Wah asik tuh nonton dari rumah situ tuh Ya gak bayar tiket Gak bayar apa Langsung Mas Gak boleh pinjem sepedanya ya Banyak boleh Oh punya boleh Kele Eh kole Nih Ngeram 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 disini Baru nih Ke kanan Mungkin mulai belok kanannya Kayaknya dari sini nih Disini Injek kerb ini Kerbnya disini tuh Gak ada yang Kayaknya gak ngeliat Kerb yang merah putih ya Dari tadi ya Adanya biru-biru putih Biasanya kalau di set ini kan Kalau gak Merah putih hijau Merah putih Iya Atau mungkin kuning kadang-kadang Iya Jadi biru Iya Formula E Biru Biru Karena ini Formula E Dan sponsornya adalah Alliance Mungkin kalau sponsornya disini adalah Misalnya Pertamina gitu ya Mungkin jadi merah Merah, hijau, biru Iya Iya betul Iya ini jauh bener loh Kita kelilingin loh Dikit lagi baru tikungan 6 ya sana Kita dari tadi nyebut sponsor-sponsor nama-nama brand tanpa memungut bayaran Makanya Makanya yang tertarik pak Kebangetan banget kalau gak tertarik sih Untuk Aetherna Challenge Wah juga lah macam challenge-challenge kami di masa depan Jadi yang mau sponsor silahkan ke channel Motobby David Raya Iya Iya Nah Hillsat ini adalah jurnalis dari Otonet Max ya Temen-temennya mana? Kan lagi datang Nissan Eh Nissan nanti ke sini tapi jamnya beda Oh oke Ini ya Di sini nih Di bagian ini Kami dan Bung Fitra tuh waktunya bisa jauh banget waktu di simulator nih Bukannya waktu selisihnya selisihnya tuh jauh banget Wah tuh bisa bisa generate lebih dari satu detik deh selisih kami dengan Bung Fitra di sini nih Dia tuh bener-bener bisa berani Sampai ujung sana masuk lagi nih Karena Karena Ini nih Mudah tapi kalau ketemu selanya Bisa nyolong waktu banyak di sini Ini ya ada track limit ya kan Tuhan garis itu kan Nah kalau Kalau sisanya track limitnya gampang Tembok Kalau ketemu tembok Berarti kena limit Nah ini belokan kiri Belokan kiri Kalau kami butuh Ngangkat gas sedikit Gitu kalau Bung Fitra mungkin nggak butuh ngangkat gas Nah ini Tapi kayak ngangkat gas sedikit sih Kalau nggak lari pantatnya nih Kalau nggak salah Tikungan kiri yang di mall ini Udah kembali ke tempat semula lagi Tadi pas kita keluar Track Tikungan yang Ada Lumayan ada Overrun Eh apa namanya Hangover Eh kok hangover Runover area Runoff area Runoff area yang Lumayan Tapi langsung abis itu ketemu tembok lagi Iya lah Karena ngerem nih Ini diinjek nih Harusnya Curbnya Terus baru lanjut yang tadi kita Di awal video Sekarang kita jalan-jalan kemana ya Iya Sekarang ini kita lihat lebih dekat lagi Di area pit Ini tim-tim yang sedang mempersiapkan Mobil-mobilnya Bempernya udah banyak ya Jadi kalau nabrak banyak spare gitu Kita nggak bisa ya Kita punya mobil gitu Kalau kita punya mobil Bempernya kita siapin banyak di rumah Jadi aman Kalau nyetir tuh Udah rasa amannya Lihat sayapnya dia kayak bisa terbang Sebenarnya kalau mobil-mobil balap seperti ini Apalagi single seater ya Itu dia punya Kayak pesawat juga Tapi kalau pesawat itu liftin Dijenerate Kalau ini downforce Jadi malah Kanan ke bawah Bukan untuk terbang Dari tadi kamu bilang Pinggir-pinggiran tuh tembok ya Seperti ini tembok Ini tidak terbuat dari plastik Seperti kelihatannya ya Karena warnanya ini Apa namanya Electric blue Ini tidak terbuat dari plastik Tapi terbuat beneran dari Beton Keras Ini kalau diketok aja sakit Ini keras Beneran tembok Kalau tadi kamu bilang tembok Dari tadi kamu bilang tembok Ini beneran tembok Jadinya keras Bentuknya kayak plastik Mainan anak-anak Padahal Atau kerdus mungkin yang dicat Warna electric blue Itu yang dicolok charger kali ya Charger kali yang dicolok Itu tuh ada mobil Nissan keluar Kalau ngeliat Ngeliat ini tuh sama sekali Gak ada bentuk Nissan-nya ya Keren banget ya Gak berbentuk Nissan sama sekali Keren Keren Ini semua Formula E kan Bentuknya sama-sama aja Mirip-mirip sekali gitu ya Tapi kalau begitu Di depannya ada logo Porsche Itu rasanya beda aja Ini kayaknya lebih kenceng gitu Dibandingin lain-lain Nissan Mahindra gitu Even Mercedes Ini Porsche Beda Kalau depannya ada logo itu Oke itu saja videonya Luar biasa Terima kasih nonton Sampai ke Detik ini ya Next video Kami ada wawancara Ngobrol-ngobrol Sambil nganterin Pascal Wehrin Wehrin Subscribe ke channel ini Dan tekan tombol loncengnya Seru ngobrol-ngobrol sama dia Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motokmobi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton